selamat menikmati kita harus melewati lorong yang dindingnya dihiasi oleh lukisan-lukisan yang apik menu juli dan kita menuju ke lantai 4 oke oke so sampai di lantai 4 kita disambut oleh lorong seperti labirin yang di dindingnya ada kata-kata tentang karakter dalam 3 bahasa yaitu bahasa Mali, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris setelah melewati lorong yang panjang terima kasih kita sampai di pusat perbelanjaan ini dan disambut oleh Pramuniaga yang lama lantai 4 dari The Keranjang ini berisi souvenir yang telah dibagi menurut daerah dan unggulan masing-masing daerah itu bantal ya ternyata bantal dari ikan ini capit bantal ternyata ini bantal ikan govis ini clownfish bantal bantal lumut ada ikan pari juga ternyata bantal menurut bantal belga empat m yang yun sen lalu menang lalu dan adalah Terima kasih. 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 The Keranjang memang menawarkan berbagai macam souvenir komplit dari seluruh Bali dan pilihannya juga banyak dan harganya tergantung kita mau yang mahal atau yang murah lengkap disini. Jika hanya sekedar untuk cuci mata saja juga oke sambil cuci mata kita memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan tentang Bali dan berbagai macam hal tentang kehidupan. Bali memang memiliki banyak hal yang sangat layak dijual untuk pariwisata bukan saja alamnya yang indah namun juga kreativitas masyarakatnya yang tinggi dan luar biasa. Datanglah ke Bali dan nikmati semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.